Kenapa? Masih banyak yang bahas tentang Fufu Fafa Fufu Fafa, Vivi Fufu Fufu Fefe, Fufu Fefe Aduh, aduh Kemarin, kemarin masalah pesawat jeb pribadi Sekarang Fufu Fafa Eh, lafet Ya, kemarin itu beberapa hari yang lalu Ya kan, ku dengar lah urayan tentang Fufu Fafanya sih Versi Refli Harun Setelah itu komentar lagi roh-kirung Ahli filsuf mengomentari Fufu Fafa Dengan cara yang tidak bijaksana Setelah itu tau kalian Politisi PDIP yang baru loncat dari Demokrat Ferdinand Hutahayan Juga mengomentari masalah Fufu Fafa Ku dengar lah dari awal sampai akhir Rupanya bicara tentang narasi Bukan fakta Yang kami nanti kan dari kalian semua Muncung-muncung mercon itu Fakta Bukan cuma narasi Kalau masalahnya itu sih Amin Rais jokunya Gitu loh ya Jadi yang kami perlukan adalah fakta ya Jadi sudah terbantahkan yang pertama Dari pernyataan Budiari Ya Menko Minfo mengatakan bahwasannya Akun Fufu Fafa Dari komunitas media sosial Kaskus itu Bukanlah miliknya si Gibran Itu sudah ya Sudah diklarifikasi Oh Ferdinand berkata apa Dia bertanya-tanya Mana klarifikasi dari Gibran Tadi sudah diklarifikasi Waktu dia lagi belusukan Dia katakan Tanya sendiri sama yang punya Yang punya akun Tokono Karosing due akun Sudah apa lagi sama kalian Jadi Jadi begini Kenapa Kenapa namanya Gibran Tidak kunjung klarifikasi Kaisang begitu juga tidak kunjung klarifikasi Kalian ngerti lah anak muda Anak muda itu kalau ada masalah Ingin masalah itu Di Di apa namanya Digunakan mereka untuk memacu adrenalin Dengan cara apa Ya dengan cara Menunggu komentar-komentar pedas Dari muncung kalian satu-satu Bagi yang gak tau Mengenai Fufu Fafa Jadi Fufu Fafa ini Kusafaikan dulu sedikit ya Mengenai Fufu Fafa Jadi ada komunitas media sosial Ya komunitas media sosial Sama seperti Facebook Ya Instagram Ya Telegram Jadi ini Tahun 2014 Ada Ada Sebuah Komunitas media sosial Kaskus Ya Dan waktu itu Ada satu akun Bernama Fufu Fafa Jadi di akun media sosial itu Eh di komunitas media sosial itu Kawan ini Pemilik akun Fufu Fafa ini Selalu memberikan komentar-komentar negatif Ya Terhadap SBY Terhadap Bapak Prabowo Bukan cuma terhadap Presiden Ya Tapi ada beberapa artis Ya secara vulgar Dia itu memberikan Apa namanya Mengomentari hal-hal yang jelek Ya Seperti Kalau tidak salah ya Seperti Syahrini Pevita Firs Nurul Arifi Dan juga berbagai macam lainnya Ya Eh berbagai macam lain Yang lain sebagainya Bermacam lainnya Ya Jadi akun Fufu Fafa itu Ya aku kurang Apa namanya Dia kurang bisa menangkap sih sebetulnya Mengenai apa motivasinya Tapi sudah pastilah Motivasinya itu hanya Ingin Apa namanya Ingin Menjelek-jelekkan pilihan orang lain Ya Ingin menjelek-jelekkan pilihan orang lain Ingin menjelek-jelekkan calon Apa presiden yang lain Ingin menjelek-jelekkan Apa Artis-artis lainnya Ya Jadi bisa dikatakan disitu Kalau bisa dikatakan Bukan pure dia itu Akun pembela Jokowi Bukan Karena Rata-rata Akun pembela Jokowi itu Tidak pernah menjelek-jelekkan artis Aku tahu sendiri Setiap akun pembela Jokowi Dodo Tidak akan pernah menjelek-jelekkan artis Dari situ kita harus curiga Bahwasannya ini bukan Akun pembela Jokowi Walaupun Di dalamnya Tidak ada Pernah menyerang Jokowi Katakanlah Dia pendukung Jokowi Tapi Tidak secara gamblang Secara eksilisit Dia mengatakan bahwasannya Dia adalah Pembela Yang ada di barisannya Jokowi Itu yang pertama Baru yang kedua Akun ini Aktif terakhir kali Kapan? 2014 Ya Aktifnya itu Terakhir 2014 Pada masa Pemilihan Apa namanya Pemilihan pertama Periode pertama Pertarungan antara Jokowi Dodo dengan Prabowo Kalau memang itu Akunnya Gibran Kalau memang akunnya Gibran Yang pertama Kenapa dia tidak Meneruskan akun Fufu Fafa itu Di pertempuran berikutnya Tahun 2019 Kan masih ada satu pertempuran lagi Ya tapi 2019 Tidak nongol itu akun Fufu Fafa Gitu dia Itu yang pertama Baru yang kedua Kalau memang 2014 Harusnya ada jejak Di tahun 2012 Kalau memang dia itu Betul-betul akunnya Raka Buming Raka Gibran Raka Buming Raka Ya Waktu dia menyerang Calon Dari bapaknya Jokowi Dodo Kan tahun 2012 Pertarungan antara Satu calon dengan lainnya Di Pilgub DKI Jakarta Ya kan Tidak bersuara Dan kalaupun Katakan Lili tidak mau bersuara Pada waktu itu Apakah seorang Anak gubernur Tidak menjaga Lisanya Dalam media sosial Ya Dalam rentang waktu 2012 ke 2014 Apalagi Kencar 2012 Dia menjadi seorang Apa namanya Seorang Bapak Jokowi Dodo Menjadi seorang gubernur 2014 2013 Sudah diancang-ancang Sudah digadang-gadang Sudah dipersiapkan Untuk menjadi Presiden Menjadi calon presiden Tahun 2014 Sudah pasti Seorang bapak Kepada anaknya Dia akan Memperhatikan Apalagi Kalau memang Seorang Jokowi Dodo Saat itu Masih seorang gubernur Menjadi calon gubernur Dia pasti akan Memperingatkan Anaknya Untuk berhati-hati Dalam media sosial Ya kan Itu dia Baru berikutnya Kalaupun Contohnya Seorang Gibran Raka Booming Raka Ingin Membela Bapaknya Dengan cara Menjelek-jelekkan Orang lain Ngapain dia Pakai akun Fufu Fafa Yang ada Kaitannya dengan Nama Raka Ya kan Begitu Jadi bisa Dikatakan Ya memang Ada di dalamnya Itu kita tidak tahu Ada tendensi apa Apakah memang Hanya kebetulan Pemilik Akun Ataupun Ada juga Akun yang pernah Ada sangkut Pautnya Dengan Fufu Fafa Itu ada Aku kurang 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 ingat Namanya apa Yang penting Ada rakanya Tapi apakah Bisa dipastikan Ya Itu menjadi Alasan bahwasannya Akun Fufu Fafa Itu memang Betul-betul Miliknya Gibran Raka Booming Raka Ya Itu dia Sekarang Begini saja Ya Segala sesuatunya Itu gampang Kok Gampang Dibuktikan Tinggal Kalian Pergi saja Kemenko Minfo Setelah itu Lakukan Yang namanya Digital Forensik Ya Lakukan Digital Forensik Kalau masalah biaya Kalian tanggung Sendirilah Gitu dia Ya Kayaknya Terlalu hina Seorang pengusaha Gibran itu Seorang pengusaha Bro Ya Dia itu Seorang Terpelajar Dia itu Seorang pengusaha Dia itu Anak gubernur Lalu menjadi Anak seorang Presiden Akan sangat Mustahil Dia mempertaruhkan Reputasi Bapaknya Cuman gara-gara Untuk membela Bapaknya Ya dengan Menyerang-nyerang Calon Presiden Lain Itu gak mungkin Sangat berisiko Sangat berisiko Ya Itu dia Ya Jadi kalau misalnya Kalian itu Ingin menudukan sesuatu Tolonglah disertai Dengan bukti Fakta Dan saksinya Kan kita udah Tahu sendiri Sampai menggembur-gemburkan Ini kan Dokter Vita Iya Yang gak salah sebut Aku kan Dokter perempuan Yang sampai saat ini Gelar dokter Atau profesornya itu Masih dipertanyakan Dari mana ijazahnya Yang paling getol Mengganggu Keterangan Keluarga Joko Widodo Kenapa kau Seperti itu dokter Karena gak diangkat Kau jadi mantu Sakit hati kau Gak begitu ceritanya Gak begitu caranya Jadi kita udah tahu Dan juga lucunya Lucunya lagi Itu akun kan Isinya menjelek-jelekkan Prabowo Menjelek-jelekkan Apa namanya SBY Menjelek-jelekkan Juga beberapa orang artis Sekarang begini saja Sekarang begini saja Kalau memang akun itu Menjelek-jelekkan Prabowo Yang dotabene Sekarang satu barisan Dengan Joko Widodo Kenapa Kenapa yang berkuar-kuar itu Malah pencinya Prabowo Kenapa yang Kuar-kuar itu Malah pembencinya Jokowi Sedangkan Pembela Jokowi Dan pembela Prabowo Diam aja tuh Berarti kan Ada motivasi Tersilubung Yang sebetulnya Kami udah tahu Ada apa Di balik silubung itu Agak tebel kah Atau tipis Agak rimbun kah Atau jarang Itu dia Jadi gampang Ya motivasi Kalian itu Sudahlah Kemarin Mahfud MD Ya Motivasinya Menjebak Yang namanya Kaisak Rupanya ujung-ujungnya Terjebak Begitu juga Sekarang masalah Fufifafa Ya kan Udah jelas-jelas Yang pertama Klarifikasi Ya dan konfirmasi Dari pihak istana Yang kedua Klarifikasi Langsung dari Yang namanya Gibran Ya kan Sekarang kalian Mau minta Klarifikasi Dari siapa lagi Dari pendiri Kaskus Boleh Ya kan Tapi dengan cara apa Ya kalian lakukan Digital forensik lah Tapi jangan Nanti begitu Begitu Apa namanya Begitu Ada pembuktian Bahwasannya Itu bukan Bukan akunnya Gibran Raka Buming Raka ya Kalian sembunyi Diam-diam Alihkan lagi Isu Kan muncungkan Muncung kalian kan Sudah terbiasa Dengan kayak gitu Iya kan Ijazah palsu Jokowi Oh ya udah ditangkap orangnya Alihkan lagi Isu Politik dinasti Udah kayak gitu Alihkan lagi Isu Pesawat yang pribadi Udah hampir kelar Alihkan lagi Isu Sekarang apa Fufufafa Besok ganti lagi Fefe Fefe Gue bilang Fefe Sekarang Fufufafa Besok Fefefefe Entah apa lagi Besok mana tahu Ada keluar Akun Akun apa namanya Akun Akun X Yang nama akunnya Fefefefe Gak tahu kita Ya kan Karena muncung orang ini Gitu Ya Sama seperti halnya Ini nampak kali Coba Sekarang ada gerakan Yang berusaha Untuk menggagalkan Ya Menggagalkan Pelantikan seorang Gibran Raka Bumi Raka Gak segampang itu Kisana Napsu kali kalian Apalagi itu Ada beritanya itu Ya Kalian cari sendiri Ya Cari sendiri Bahwasannya Kalau tidak salah Tim kuasa hukum Dari PDP Melakukan Gugatan Gugatan Ya supaya Gibran Raka Bumi Raka Tidak 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 Dijani Lirantik Siapakah ini Kau Eh tim kuasa hukum Kau udah tahu gak Kalau ketua umum kalian itu Sudah mendekat-dekat Sama Prabowo Tolonglah dulu Kalau misalnya Kalian ambil tindakan itu Agak selaras dulu Dengan Ketua umum kalian Iya Jangan Yang satu Udah-udah Menuju ke utara Yang satu lagi Masih tinggal di selatan Nah Seirama Sehati Seiya Sekata Ada beritanya itu Getol kali Mulai dari Mereka Mulai dari Apa namanya Pencalonnya Gibran Pencalonan Gibran Itu mereka sudah gugat Gagal Waktu itu Pendaftarannya Gibran Gagal juga Mau mereka gugat Sekarang pelantikan Mau kalian gagalkan Oh Raiso Kon sopo kon Kon sopo Anaknya sopo kon Deso Enak kali Kalian bilang itu Apa namanya Mau kalian gagalkan Apa namanya Gibran menjadi Apa namanya Menjadi Wakil Presiden Gak segampang itu Jangan-jangan Nanti ketua DVR Yang bakalan hilang Gak bisa kalian pegang lagi Hati-hati aja lah Hati-hati Ya Kalian itu Udah dikasih Mau dikasih Mau dimasukkan Kalian di kabinet Kalau udah mau masuk kabinet Masa mau kalian Amputasi juga Si Gibran itu Raku sekali Jadi kemarin itu Ini harus Kukasih tau Sama kalian Kemarin itu Bagaimana Sengitnya Mulutnya Si Deddy Sitorus Adian Nabi Tupulu Masintun Pasar Ribu Ripka Ciptaning Menyerang Menyerang Kubu Bapak Prabowo Sekarang Begitu Pramono Anun Dan Rano Karno Mencalonkan di Jakarta Aku tanya-tanya besar Kemana muncul Orang ini semua Wah Ternyata Di balik Pramono Ada misi Tersilu Bungto Makanya Dikatakan Bapuan akan Menjalin komunikasi Dan mereka Akan melakukan Pertemuan Antara Megawati Megawati Dan Bapak Prabowo Ya kalau bisa Sebelum pelantikan Rencana Ini Koyang Ono Ono Pogui Hah Harap melepunnya Kabinet Hah Yaudah Langsung aja Kok pake acara Malu-malu Sekarang Coba Mana Kuarnya Diddy Sitorus Ada kedengaran Kuarnya Diddy Apa namanya Adian Nabi Tupulu Ada kedengaran Kalau Masinton Pasar Ibu Katakanlah Udah lemah Volumenya Udah gak Gagal Udah gak Gul Gak Gul Dia Senayan Kita Maklumi Ajalah Ripka Cipta Ini juga Begitu Udah gak Ganas Udah gak Ada di Senayan Jarot Apalagi Ya mana Mana Suaramu Lagi Mana 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 Suaramu Lagi Aduh Udah keluar lagu Titipus Paku Kalian Bikin Itu Dia Ya Jadi Ngomong-ngomong Tadi itu Aku sudah Masuk Ya Aku tadi Masuk Di TikTok Orang Selalu Bilang Bahwasannya Opung Parbelak Itu Jagonya Cuman Konten Ketika Diajak Tanding Debat Waktu Live Gak Akan Mau Itu Kan Begitu Jadi Tadi Masuk Laku Kerumnya Diskusi Debat Politik Yang nonton Agak Lumayan Juga 167 Ya Kalau Gue bilang Kalau Misalnya Apa itu Agak Lumayan Jadi Masuk Laku Biar Tau Kalian Jadi Masuk Datang Orang Dari Pihak PDV Tapi Itulah Namanya Indahnya Kebersamaan Dan Persedaran Walaupun Kita Itu Berbeda Pilihan Berada Di Tempat Yang Berbeda Tapi Ketika Kita Coba Untuk Saling Menghargai Maka Semuanya Itu Akan Berjalan Dengan Indah Mas Nono Iya Jadi Namanya Itu Mas Nono Jadi Ketika Dia Katakan Ya Pung Menurut Pung Gimana Pramono Anung Dan Juga Rano Karno Itu Kan Ditaruh Disana Itu Ternyata Pung Itu Adalah Megatrust Untuk Kim Katanya Tau Megatrust Gempa Bumi Yang Dasyat Padahal Harapannya Kim Yang Jadi Di PDP Itu Kalau Enggak Hahok Ya Anis Gitu Kubilang Pramono Pramono Anung Sorry Mas Bukan Megatrust Itu Itu Kursi Goyang Kursi Goyang Itu Bagi Kim Mas Lagi Leng Gitu Ya Jadi Kadang Kadang Kita Boleh PD Tapi Ukur Kekuatan Kita Ya Kan Ada Beberapa Banyak Contoh Ya Kan Memang Betul Kita Harus Yakin Menang Tapi Ukur dulu Kekuatan Kita Dan Jangan Pernah Kita Gegabah Ingat Jangan Pernah Kita Jumawa Dan Sombong Karena Apa Awal Dari Kesombongan Itu Adalah Kesombongan Itu Adalah Awal Dari Kehancuran Makanya Sekarang Megawati Puan Maharani Dan Lain Sebagainya Gak Berani Lagi Sombong Karena Apa Tahu Mereka Diambang Kehancuran Kalau Mereka Pertahan Kesombongan Mereka Ya coba Bayangkan Kalian Dulu Gelombang Revisi Undang Undang MD3 Apa Enggak Itu Bikin Bergetar BDIP Kalau Sempat Memang Undang Undang MD3 Itu Direvisi Dan Akhirnya Ketua Cara Pemilihannya Teknis Pemilih Mekanisme Pemilihannya Itu Adalah Voting Dari Suara Terbanyak Enggak Ada Yang Milih Sipuan Itu Makanya Oh Ternyata Enggak Bisa Ya Enggak Bisa Pertahankan Kesembungan Kalian Enggak Usah Angkulah Enggak Usah Merasa Kalian Itu Jago Apalagi Di Disiturus Udah Lapra Kemarin Begitu Banjeng Nyonyormu Sekarang Enggak Kedengeran Kenapa Disuruh Rem Sama Ibu Ketum Iya Disuruh Disuruh Rem Eh Eh Stok Enggak Usah Pakaili Itu Bapak Prabu Itu Masih Kawanku Itu Kan Begitu Kan Oh Enggak Yang kami serang Bukan Bapak Prabowo Yang kami serang Adalah Bapak Jokowi Ingat Ya Prabowo Jokowi Jokowi Prabowo Pecah 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 Begitu Begitu Disampaikan Tadi Waktu Lagi Lagi Diskusi Mereka Katakan Ini dari Pihak Mereka Mereka Katakan Nanti Lihatlah Tanggal 20 Begitu Bapak Jokowi Lengser Dan Bapak Prabowo Dilantik Maka Disitulah Adalah Awal Mula Dari Pecah Fungsinya Kim Katanya Maka Disitu Peta Peta Politik Akan Berubah Dari Mana Peta Politik Berubah Coba Perhatikan Dulu Realistis Dulu Mas Kupilang Ya Kau Boleh Terbawa Perasaan Tapi Otak Dipakai Jadi Begini Iya Kan Prabowo Itu Akan Dilantik 20 Oktober Iya Kan Pemilu Kada Pilkada Serentak Diadakan Di Tanggal 20 November Kan Begitu Nah Sekarang Pendaftarannya Itu Sudah Dari Beberapa Hari Yang Lalu Bahkan Beberapa Minggu Yang Lalu Kecuali Kalau Pendaftaran Itu Ada Di Tengah Tengah Antara 20 Oktober Dan 20 November Katakanlah Di Tanggal 1 November Baru Bisa Kita Katakan Peta Politik Akan Berubah Ini Semua Tinggal Tempur Apa Lagi Mau Dirubah Rubah Ayah Wai Iya Mah Dalam Politik Itu Jangan Cuma Mengandalkan Perasaan Ada Memang Insting Dalam Berpolitik Tapi Otak Dipakai Gitu Rasional Sikit Sikit Udah 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 Klarifikasi Yang Namanya Gibran Raka Bumi Raka Udah Udah Klarifikasi Kalau Memang Mau Perpanjang Lakukan Digital Forensik Segera Segera Gak Usah Baik Dokter Tifa Tifanya Itu Itu Bikin Gaung 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 Sumbang Gak Usah Kalian Dengar Dengar Itu Namanya Revli Harun Rocky Girung Faisal Lasegap Dokter Tifa Dan Gak Usah Kalian Dengarkan Itu Gak Pernah Ada Fakta Bukti Dan Juga Saksi Yang Bisa Mereka Bawa Gak Pernah Semuanya Hasil Dari Pikiran Dan Juga Halusinasi Mereka Yang Keterlaluan Itu Dia Wajar Itu Pendapatku Kudus Deklamer Dari Sekarang Itu Pendapatku Kalau Kupin Gak Usah Dengarkan Mereka Selesai Rusak Kita Dibikin Dengan Omongan Omongan Seperti Itu Itu Hanya Akan Mempergeru Suasana Oke Jangan Terpancing Salam NKRI NKRI Terramati